Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Raja Ampat Apa kabar bunda-bunda? Ketemu lagi dengan saya Mamato Ica dan Muhammad Wiel dan Kastela Oke, kita kali ini Kembali lagi mau bikin kue Setelah sekian lama Mamatua vakum untuk bikin kue Back to basic, kita kembali bikin kue Dengan aneka rasa, aneka macam bahan Sekalian, yuk kita bikin Kue pisang gula merah ala Mamatua Jangan pernah lupa setelah nonton ini Jangan pernah lupa untuk selalu di like, di komen, di share Dan di subscribe Oke bunda, yuk lanjut Untuk membuat kue pisang gula merah Mamatua adalah Pertama sekali kita butuh telur Telur ini 6 butir Telur 6 butir Kemudian, selanjutnya adalah pisang Pisang ini Mamatua pakai 250 gram Yang sudah kita blender seperti ini Ini kita blender ya bu Kita sudah blender 3 pisang ambun ini Di blender Kemudian kita butuh margarin cair Sebanyak 200 ml Ini gula merah cair Sebanyak 200 ml Jadi gula cair ini nak Ini mama cairkan dengan 100 ml air putih biasa Kita, apa, rebus Lalu kita saring Jadinya seperti itu Tapi kiri ini mama cairan Bukan, itu bukan Terus kemudian gula pasir sebanyak 200 gram Oke, ini 200 gram Boleh dikurangi Ada vanili bubuk Susu bubuk 2 sasad Espe setengah sendok makan Kemudian, ada kayu manis bubuk Gula, eh, apa, tepung terigu sebanyak 350 gram Kemudian, ada kenari secukupnya Sini Oke, benar-benar sekarang itulah bahan-bahan Untuk membuat kue pisang gula merah ala Mama Tua Tidak lupa kita pakai tempat seperti ini loyangnya Loyang seperti ini yang sudah diolesi mentega dan sedikit tepung terigu Dan sekarang kita mulai membuat kue pisang gula merah ala Mama Tua Kita, yang pertama kita lakukan adalah Telur, 6 butir Putih kuning kita pakai Mau? Ini bantu Ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, 2 Oke Pasti dengan kulit telur sisa, apa yang jatuh? Ya, 3 Aman Nanti lagi Ini lagi Tisu, tisu Master safe, geng Chef June harus sudah diang apa ini? Dalam ini Jangan Semoga safe June Ini dia pakai lanjut tisu Sudah 4 2, 4, 5 Eh Baru 4 Kurang 2 lagi Safe June harus lihat Bahwa ada penerus-penerus Safe Janganlah, ini menjadi lama baru Oke, berapa ini? 2, 4, 5, 6 Oke, sip 6 butir Cuci tangan Oke, kita skip Ya, ini Mana? Gram Iya, itu sesudian Kita tambahkan Ini tadi berapa? 6 Kemudian kita tambahkan 200 gram Gula pasir Oke, setelah gula pasir Kita masukkan SP Ini itu setengah sendok Setengah sendok Ini, Najwa kasih dulu Ini setengah sendok Ini setengah sendok aja ya Segini Ini terlalu banyak Setengah sendok Dan setelah makan ya Banyak terlalu kah? Makan SP Dorong Oke Sudah Ya Setengah makan SP Lalu kita mau mixer dulu Kita mixer dulu Sampai dia mengembang Kemudian nanti kita masukkan Bahan-bahan selanjutnya Oke, mudah-mudah Ditunggu ya Ayo Kita kasih masuk dulu Vanili Oke Mixer sampai dia mengembang Putih berjejak Oke, mudah Kita pakai yang paling tinggi Yang paling Tinggi ya Ini mixer ini Ini mixer Tahan banting betul ya Dari roti Keren sekali lah Turun-turun tuh Oh, melihat Oke Aduh, lihat Dari situ dulu Oke, mudah-mudahan Kita kemudian Masukkan susu bubuknya Kakak Wilden membantu Ada Wilden membantu Ini Kasih masuk lagi Kayu Eh, apa kayu putih Kasih masuk lagi Kayu manis Ya Jangan kan tempatnya Sudah Oke, sip Mantap Bahu kayu manisnya Menyeruak Lalu Tapi ini masih panas ya Sekarang kita masukkan Mentega cairnya Margarin cair Mau kasih masuk? Kasih masuk Beran-beran Tempat-beran Sama kasih Oke Oke Sedikit-sedikit Ramlan Bismillahirrahmanirrahim Baca bismillah dong Oke Ambil itu apa? Kasih sendok Nanti kasih sendok Bisa? Ramlan aja Kasih masuk sendok salih Dari pingin aja Ya Ya Oke Kan roju Masak loh Sudah Bismillahirrahmanirrahim Sudah Kemudian Kasih masuk Nih Bisa Masih panas Masih panas ya Kita kecilin dulu Kita mulai masukkan Ula merahnya Sedikit-sedikit ya Ini agak hangat Ya Nah Setelah begini Kita biarkan dulu Sedikitnya Kita masukkan Pisang yang sudah Diblender ya Bismillahirrahmanirrahim Sedikit demi sedikit Biar tercampur Dengan sempurna Ada sabar ya Terakhir Kita kasih kecil lagi Kedua Lalu kita masukkan Tepung terigunya Perlahan Bismillahirrahmanirrahim Ada mau? Kakak nama? Bisa kak? Aih 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 Ya mama sekalian sudah ya Nanti botong aduk-aduk Saya sih tuh Nah kita masukkan Perlahan-lahan Ini kue wildnya yang bikin Kang Iya kak Kan tadi kok yang campur Oke Alhamdulillah Nah dia akan berjejak Seperti ini Campur dulu Seperti ini Iya kita mau ratakan dulu Nah seperti ini Sudah selesai Sudah selesai Oke nah Kalau sudah selesai seperti ini Aduh Kita Kita panaskan dulu Ovennya Sekalian Suhu berapa ya Bismillahirrahmanirrahim Kita pakai api bawah Ini saya pakai Sabar ya Ini Api bawah 180 ya Pusat 90 Di api bawah Seperti Lalu Selama 10 menit Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Kue pisang gula merah Ala mama tua Aduh mau lihat Aduh dari depan boleh Aduh kasih bersih Nah Mas Marah Kalau begitu kuduk Enggak bisa-bisa Aduh jatuh di luar Enak Ini kini harus Kemakan Oke Ini caranya mudah saja Bunda Kue pisangnya ini Insya Allah Dijamin enak Nanti di lain waktu Kita bikin brownies Kue lapis Vlah Kue lapis Coklat Vlah Insya Allah Taruh sudah Udah bucara Begitukah Tangannya sudah bersih ya Bunda Anakin Susi tangan Ulang-ulang Oke Sudah Bukan begitu Oh Tuhan Oke sudah guys Kita tunggu Sambil tunggu Kita campurkan dulu Soalnya tadi Tidak langsung dicampurkan ya Oke Lalu kita mulai Hambur ke atas Mereka excited Kemarin-kemarin Wilden hanya melihat Menonton Sekarang dia yang mau bikin Kak Lancur di kebong-kebong Tidak Kemarin-kemarin kan Kok masih kecil Jadi kok cuma nonton nama Sekarang kok bisa bantu Kak Oke Sip Sip Siapa Ya Ya Kemudian kita Setelah Teman-teman Ini Laku Kita coba Dina Bulu Pembonnya sudah berpunyi Ovennya sudah berpunyi Artinya sudah matang Dan seperti ini jadinya Seperti ini adalah hasilnya Dan Mama Tuhan mau potong Dan kita akan Melihat hasil kue pisau Pisang gula merah ala Mama Tua Isya di Raja Ampat Panas Kita taruh disini dulu ya Ayo bunda Hasilnya seperti ini Masih ada tekstur pisangnya Nah seperti ini Mama Tua potong lagi Dan ini kita masak Selama 80 menit 80 menit Di api 200, api bawah 200 Kemudian setelah sampai di Menit ke 20 Kita pakai api atas 170 Sampai dia 0 kembali Oke mudah-mudah Sekarang Mama Tuhan mau coba Bismillahirrahmanirrahim Kue pisang gula merah Silahkan Coba Ini enak sekali Masa Masanya itu enak Lentur Sepertinya tidak ada pengandung Pisang loh Tara Aduh rasanya enak sekali bun Silahkan dicoba Ini anti gagal Kalau kita pakai oven tangkring Atau oven di kompor Atau panci tatung Itu sebaiknya dibiarkan Di atasnya dibuka Biar dia naik sempurna Baru ditutup Ya sebagai api atasnya Bismillahirrahmanirrahim Ini enak Jamin Oke mudah-mudahan sekalian Bentar Rasa pisangnya tuh Wow Bener Bener-bener sekalian Rasa pisangnya tuh enak Jadi dipakai tuh pisang ambon ya Dan Bantu Mama Tua Ica Raja Ampat dengan Di like Di share Dan di subscribe Sebanyak-banyaknya Oke mudah sekalian Biar Mama Tua tuh Rajin bikin kue Oke Ini rasanya luar biasa Silahkan dicoba Ini bisa jadi jualan Ide jualan Dan lain sebagainya Dan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Raja Ampat Salam sejahtera buat teman-teman Assalamualaikum dunia Dan bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.